What's up school fans, welcome back to Time Out I was a fan, gila Gue tanya reaksinya sih, bener-bener gila Mas dia, ya ada yang 3 point step back Ada yang layup tangan kiri Dia 20 point hari ini untuk debutnya bersama Pelita Jaya Of course Reza juga gacor banget 5 dari 6 3 pointnya Dia pun juga selesai dengan 20 point Tapi, eh Pelita Jaya solid win man Solid first game dari mereka Bener-bener semuanya mainnya bagus banget tadi Ini, nanti kita tinggal jam 7 malam Join my live chat lagi Prawira lawan juara 2-nya Mongolia Yaitu Beast World Metal Itu kayaknya, oh itu akan tegang guys Kayaknya itu gamenya akan ketat sih Kalau gamenya perawiran nanti ini Tapi, sekarang of course lagi break gamenya Untuk di Sial, gue akan bikin Time Out dulu Sebelum gue ntar ditagi sama Daph Nation Karena Daph Nation pasti hari ini semua full senyum guys Gila, ngalahin tim yang lagi top banget nih Dallas Mavericks Tapi gue bilang, kok please jangan puji-puji Dallas ya Di Time Out ya, ngomongin ini kritik aja, kritik Gimana mau kritik hari ini? Roleplayersnya semua step up guys Guys, gila ini hari paham Steph sama Clay itu bener-bener bau banget nembaknya Tapi, ya itulah Warriors Kalau yang lainnya pada step up Apalagi Draymond Green Ya jadi bagus menurut gue timnya Pastinya hari ini kita akan membahas tentang Milwaukee Bucks juga dong Milwaukee Bucks hari ini menunjukkan beberapa red flags menurut gue Dimana mereka kalah loh Dari Washington Wizards Aduh, hancur bener itu tim Aduh, gada-gada aja lah itu Doc Rivers Dan pastinya kita juga harus wajib sih membahas tentang comeback-nya Joel Embiid Dimana impact-nya langsung terasa banget Apalagi tadi waktu clutch time Dan dia berhasil membawa Sixers mengalahkan OKC Thunder Jadi, itu adalah beberapa topik yang kita akan bahas di kelas timeout hari ini Tapi sebelum itu guys Koroki punya dagangan baru nih guys Ada kos kaki timeout geng Waduh, kos kaki jatuh bentar Ada kos kaki timeout geng Yang udah available di Tokopedia Jadi, kalau kalian mengaku kalian tamut geng Wajib dong untuk support dagangannya Koroki guys Ini kos kaki simple banget Desainnya kalian bisa pake daily use Dan ini juga kalau kalian mau main buat basket juga bisa guys Ini ada teknologinya Yang membuat ini kos kaki sangat nyaman sekali Dan juga bisa mengurangi resiko cedera Jadi, guys, jangan lupa untuk check out nanti di Tokopedia langsung So guys, yeah Thank you so much yang sudah selalu support channel ini Thank you so much yang sudah Menuangkan waktunya juga untuk nonton kelas timeout hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk nonton secara full Jangan lupa untuk komen juga Kalau gitu guys, langsung aja kita mulai kelas hari ini guys Of course, kita akan mulai dengan rock and troll Rock and troll, rock and troll Gue mau nge-troll semua orang yang percaya Kalau Ransi Mbak Bogor itu Ngelepas Devon Van Ustrum Gila Ki seru banget main ini April 1 asli Pada dateng ke live chat gue Nanya semua Kok emang Ransi beneran ngelepas Devon Van Ustrum? Ya kali deh guys Dia ngelepas Devon Itu kalau dia ngelepas Devon Kiamat guys di Rans Siapa yang mau bawa bola ntar itu Gila, Devon itu Udah lah pemain utamanya Dan siapa yang mau nonton Rans Nanti kalau nggak ada Devon Itu banyak banget fans-fansnya pada dateng Cuma untuk nonton Devon gitu loh Jadi, nggak mungkin guys Nggak mungkin Devon dilepas sama Ransi Itu akan disayang terus nantinya sama Ransi Jadi, ya man Itu ngasak banget sih Orang banyak banget yang percaya tentang Ransi Nah itu ngelepas Devon Jadi, itu kalian layak untuk ditroll And that is rock and roll for today Sekarang kita masuk ke berita pertama Of course kita harus bahas tentang Mas Joyo Marquis Bolden Yang kemarin ini dapet solid minutes Saat melawan Boston Celtics Moment tak terlupakan Pastinya untuk Marquis Bolden Dimana dia bisa share the court Melawan salah satu teman baiknya Yaitu former Dukies as well Yaitu Jason Tatum Boston kemarin ini menang 118-104 Dari Charles Hornets Tapi Bolden dapet 15 menit guys 15 menit untuk Marquis Bolden Menurut gue itu udah cukup banget Untuk dia dapet experience-nya Dia untuk bisa merasakan juga Lawan salah satu tim terbaik di NBA sekarang ini Bolden dapet 4 poin Dan juga dapet 5 rebound Kemudian seru banget ngeliatin dia Battle for the rebound Bersama Christophe Porzingis Lalu juga of course dapet catch an alley Dari Miles Bridges Jadi, very happy Kemudian gue juga sempet text dia juga Bilang, I'm very happy bro Semoga sampai akhir season nanti Bisa konsisten menitnya Karena kita tau Kalau Drake Bolden sekarang ini Two-way bersama Charles Hornets Sampai akhir season Jadi, semoga aja sih Steve Clifford baik hati Sama Marquis Bolden sih Biar dia dapet atas 15 menit per game Itu akan bagus banget Untuk dia dapet exposure Lalu juga dia akan tau Improvement-nya apa yang dia perlukan Nanti pas off season Jadi, ya kita harapkan lah Dia akan bisa konsisten 15 menit per game And of course Kemudian di post langsung Sama si Jason Tatum Di instastory-nya Forever Marcus Bolden That is so dope Sebenernya gue ya Jadi, very happy sih Menurut gue juga Bolden Deserves banget sih Layak banget Untuk bisa menerangkan menit tersebut Very skillful man Very skillful Big man bisa nembak 3 point juga Jadi, semoga Akan kita terus bisa nonton Marquis bermain bersama Charlotte Hornets Dan Apa kabar fansnya Miami Heat? Gila Gue gak inget loh Kapan terakhir bahas Miami Heat Kayaknya di channel ini Udah lama banget Tapi hari ini boleh lah Mereka mengalahkan New York Knicks men Solid win 109-99 Terry Rozier Goes off hari ini Dengan 34 point Dan juga 8 kali 3 point Terakhir juga dia ada nembak Miring-miring gitu Jadi, kalau gue liat di depannya Deuce McBride Tapi ini yang dibutuhkan sih Sama si Miami Heat Dari seorang Terry Rozier Untuk dia Nge point banyak Emang harus tugasnya Itu aja sih Dan semoga aja Scary Terry nanti Pas lagi di playoff Bisa seproduktif Ini juga untuk Miami Heat Tapi Kita gak boleh lupa dengan Haywood Highsmith Wah gila man Ini orang tadi Jaga Jalen Brunson sih Di quarter keempat sih Luar biasa menurut gue sih Dia Membener-bener memberikan Impact Terutama di fourth quarter Dan juga down to the stretch Ya menurut gue Three point-nya juga ada Tapi satu yang lumayan clutch juga Dan defensenya dia Menjaga Jalen Brunson Itu menjadi key Jalen Brunson 5 dari 18 5 dari 18 Untuk field goal-nya And that is all you guys Need to know sih Menurut gue Dan Heat ini kayaknya Bakal sangger sih Di playoff sih Kayaknya gak perlu Gak perlu seat yang tinggi-tinggi lah Kayak tahun lalu gitu kan Mereka seat nomor 8 Bisa masuk ke NBA fans Tapi menurut gue Akan susah Untuk mengulangi hal itu lagi Tapi Menurut gue Selama mereka ada Alex Postra Di bangku Kepelatihannya mereka Itu They will have a chance They will have a chance Menurut gue sih Tim-tim di Eastern Conference Juga akan takut sih Kita memayang hit Kalau di round-round Awal playoff And Joel Embiid Hari ini comeback Dan Philadelphia 76ers Langsung menang 1-9 10-3 dari Oklahoma City Thunder Yang tanpa Jalen Williams Dan juga tanpa Shea Gilgis Alexander Sixers tadi sih Terakhirnya Close-nya Close the game Very strong With an 18-7 run Oke sih Tadi sempat unggul Hampir the whole second half Seinget gue Dan ini game pertamanya Joel Embiid Sejak Januari 30 Main sekitar 29 menit Tadi itu Dia 24 points Dan juga 7 rebound Tapi dia came out clutch At the end Ada Steel Josh Gidi Lalu juga ada 4 free throw Yang cukup besar banget Untuk Sixers Untuk dia bisa Memastikan kemenangannya Sixers hari ini Tapi jelas Ada Embiid Di lapangan sih Beda banget Walaupun belum ada Taris Maxi Taris Maxi juga masih cedera keliatannya Tapi Lo bisa keliatan Impactnya emangnya MVP lah Begitulah ya Karena kok gak ada Embiid Rekornya 14-27 14-27 Jadi tim biasa-biasa aja Kok gak ada Embiid sih Dan Kelly O'Brien Dia juga Terakhir-terakhir di quarter keempat Lumayan besar juga Perannya untuk si Sixers Dimana dia tadi Jadi top scorer ya 25 poin Dan juga 6 rebound Oke sih Tadi sebenernya bisa menangin game-nya sih Tapi Mereka just meltdown aja At the end Karena mungkin gak ada Shea Gak ada Jalen Yang bisa ngatur juga Offense-nya si Oke sih Dan terakhir juga Isaiah Joe Lawan mantan team Sayang banget Lawan mantan team Dua kali 3 poinnya Meleset tadi ya Sehingga Sixers bisa menang Dan gue juga mau bahas sedikit lah Tentang battle Of the century Antara Nikola Jokic Melalui Victor Wembe Nyama That was really fun To watch juga Walaupun gue cuma bisa Lihat highlights Tapi Lo bisa lihat lah Seberapa jagonya Nikola Jokic bro Ini orang jago banget sih Karena Wembe itu Defense-nya Udah bener-bener bagus Menurut gue Jaga si Jokic Dia nge-block Jokic Kalau halnya 5 atau 6 kali Di game kali ini Altered so many shots Lalu juga pastinya Making life so difficult Untuk Jokic tadi itu Tapi Joker tetap Sepet ngedang Yang di depannya Wembe Gila gue gak nyangka sih Gue gak nyangka tadi si Jokic berani ngetes Wembe sih Ngedang kayak gitu And Jokic 42 poin Dan juga 16 ribu Emang Emang gak ada obat sih Bawa bapak satu ini Bawa bapak yang suka main kuda ini sih Gak ada obat sih Tapi Jokic juga hari ini Membuat rekor Ataupun sejarah baru Dia udah naik ya Ke nomor 3 Melewati jagoan gue Idola gue Carmelo Anthony Untuk all time leader Untuk scoringnya Denver Nah guys Denver tadi menang 110-105 Game-nya cukup ketat Cukup back and forth Tadi ini Tapi Wembe Stats itu juga gak masuk akal sih 23 poin 15 rebounds 9 blocks Dan juga 8 assists Itu Kalau Aja game yang masuk overtime Itu Wembe bisa aja Quadruple double sih Menurut gue ya Tapi Spurs gak ada Sohan Gak ada Devin Vassell Gak ada Keldin Johnson Malah kompetitif banget ya Apakah ini bertanda Apakah ini bertanda Tapi Terakhir Michael Porter Jr. Yang menyelamatkan Denver Nuggets With his 3 point shot For the dagger Tapi What a game bro For MPJ juga 15 poin And of course Career high 16 rebound And Aaron Gordon Juga tadi chip in Dengan 23 poin And 7 rebound Dan first Karena ini Kalau gue gak salah Tadi seinget gue Nomor 1 ya Di Washington Conference Setelah pagi O.K.C. tadi Kalah dari Philly Dan Sekarang kita akan Masih ke Milwaukee Bucks Red flags banget ini Ada beberapa Red flags hari ini Dari Milwaukee Bucks Gue gak ngerti jujur Gimana caranya Mereka bisa kalah Dari Washington Wizards Hari ini Wizards menang 117-113 Dari Milwaukee Bucks Fans Fansnya Bucks Harusnya Resah sih Harusnya resah sih Melihat timnya kayak begini Apalagi udah mau playoff Sebentar lagi I know Damian Lert Damian Time Gak main hari ini Tapi menurut gue Materinya tetap lebih bagus Milwaukee Bucks Daripada tim jiliknya Si Washington Wizards ini Yang ini tetap Jago Tetap dominan 35 poin 15 rebound 10 assist Triple double Hari ini Untuk si Giannis Atletikumpo Tapi temen-temennya itu loh Temen-temennya itu loh Meresahkan sekali Apalagi Malik Bisley Gue ngomong Michael Bisley Apalagi Malik Bisley Ini tadi dia kayak Bangun rumah ya Di lapangannya Washington Wizards Dimana dia nembaknya 2 dari 13 Dan juga 1 dari 10 Untuk 3 poinnya Defensenya Malik Itu juga hancur Lebur guys Dimana Dia dilewatin terus Sama si Jordan Poole Sama Corey Kispert Sama Danny Afdia Dia Bener-bener Defensi jelek banget Tadi itu Tapi Doc Rivers Itu masih mainin dia 30 menit guys Gila banget sih Gue Kalo jadi Doc Rivers Gue mendingin mainin AJ Green Asli gue mendingin coba AJ Green main lebih lama Tadi itu Tapi Jay Crowder Pat Connaughton Malik Bisley Combine Bertiga Combine 5 dari 26 3 poinnya Jadi That was Horrendous bro Just Horrendous Menurut gue sih Chris Bilton Statsnya oke 24 poin 9 rebound 6 assist Tapi Doi Plus minusnya Minus 14 Jadi pas ada di lapangan Itu malah Milwaukee Kalahnya banyak banget Tadi itu Jadi Kok gue liat sih Dia defensenya Sering telat balik Lalu juga rotasi Defensenya jelek Dan juga ada Empaten Overs Jadi Gue ngeras ya Tim Milwaukee Bucks ini Sekarang ini Kayak tim om-om Tau gak loh Kayak tim om-om Yang gampang banget Dibikin capek Lalu juga mainnya Gak disiplin banget Menurut gue Kayak gampang Ngos-ngosan gitu loh Di lapangan Sekarang ini Rekornya Doc Rivers Sebagai pelatihnya Milwaukee Bucks Itu 15 kali menang Dan 14 kali kalah Guys Sedangkan Pelatih yang digantikan Sama dia Yaitu si Adrian Griffin Adrian Griffin itu dulu Rekornya 30 Dan 13 Jadi Rekor kemenang apa Rekor kalahnya si Doc Rivers Udah melewati Rekor kalahnya Adrian Griffin Season ini Menurut dia Timnya tadi itu Gak fokus Timnya mainnya gak fokus Itu kenapa mereka kalah Tapi ini Sisa 10 game Lalu sisa 10 game Masih cari seat juga Gila aja sih Kalau bisa bilang Gak fokus sih Itu Gue udah gak ngerti lagi Tapi Tadi juga kayaknya Di kuater keempat Pertengahan itu Dia kelamaan sih Dudukin Yanis Harusnya Yanis Lebih cepet masuknya Karena Yanis telat masuk Si Washington Wizard Sempet udah langsung Up 9 poin Buk Lopes Buk Lopes juga menurut gue Mainnya udah turun ya Dia kayaknya udah gak cepet gitu Terus juga udah agak lambat Gerakannya Lompatannya juga udah gak terlalu tinggi Menurut gue malah jadi agak beban Si Brooke Lopez ini Jadi kayak gak bisa ngangkat Si Milwaukee Bucks lagi Jadi Ya kayaknya udah mulai berumur Timnya Milwaukee Bucks ini Tapi gak tau Ntar kok tiba-tiba Di playoff jago ya Hari ini Milwaukee Bucks Dibantai Better wake up quickly Better wake up quickly Dan Kita nyampe di topik terakhir secara ini Dub Nation Mana suaranya Dub Nation Gila Golden State Warriors Pick up a huge win today 104-100 Untuk memutuskan 7 game winning streaknya Dallas Mavericks Tadi di kuartal keempat Draymond Green sih Sama Andrew Wiggins Massive banget menurut gue Untuk Warriors Draymond Green Defense nya lagi-lagi Dimana dia tadi sempet nge-block Daniel Gafford itu menurut gue Penting banget Defense Apa Blocknya dia Karena bisa mematikan momentum Dari Dallas juga Dan abis itu Ada layup deh All the way Ngedrive Gak ada yang jaga men Easy layup for him Tadi So That was Two Two huge plays menurut gue Untuk Draymond Green Dan this is why Draymond Green masih sangat Valuable banget Masih sangat valuable banget Untuk Golden State Warriors Dan Dray Stats nya hari ini 11 poin 8 rebounds 6 assists Dan juga 4 steals Sedangkan Wiggins Was lock in on defense Wuhh Gila deh bikin Luka Doncic Hari ini kerja keras guys Gila Bener kerja keras Beberapa kali lo bisa lihat Luka Pas dijaga sama Wiggins Itu dia langsung Give up the ball Apalagi Wiggins Sempet pick up dia juga Full court Wiggins tuh kalau mau serius Kalau dia mau fokus Mau serius mainnya Dia tuh mesti salah satu Defender terbaik sih Di Warriors Dia tuh yang punya potensi Kayak gitu Tapi Ya itu dia Harus bisa konsisten aja Niatnya tiap game Harus bisa Intensity nya Kayak tadi menurut gue Si Wiggins Apalagi terakhir juga dia Ada floater Di depannya Daniel Gavard Untuk bisa memastikan Kemenangannya Warriors Hari ini Dan Wiggins jadi top scorer Untuk Warriors 23 points Ini pemain-pemainnya Warriors Kalau gue lihat Akhir-akhir ini Udah bergantian Mulai step up sih Dan ini akan penting banget Apalagi hari ini Kita juga lagi 5 game winning streak Untuk bisa memastikan posisi Play in guys Bisa Gue tau Creepers gue kalah hari ini Creepers gue kalah Gak udah dibahas Tapi Moses Moody Gue juga lagi bagus hari ini Dimana Moses Moody Tadi 4x 3 point Dan juga 12 point Moody defense ya Spektakuler juga menurut gue Earning his minutes sekarang ini Apalagi hari ini Kita tau Clay sama Steph Dua-duanya lagi Bau banget nembaknya Mereka berdua combine 10 Dari 32 nembaknya Hari ini bukan splash bro Hari ini Mereka hari ini kering bro Tapi Pemain-pemain lainnya Untungnya bisa backup mereka Seperti Chris Paul Juga hari ini 14 point off the bench And TJD Hari ini 10 rebound Plus TJD ada 1 dunk Tadi di depannya Daniel Gafford So Great win menurut gue Untuk Golden State Awards Ini bisa jadi confident booster Menurut gue Untuk masuk ke Play in tournament nanti ini Luka Masih triple-double tadi 30 point 12 rebound 11 assist Kyrie juga 27 points Tapi Dallas nih Kayaknya bener-bener Kerasa banget sih Kau kehilangan dari Clifley Hari ini Dia absent Karena dia cedera Maxi Kleber Dan juga Dwight Powell Ya biasa lah Gak bisa kontribusi Mainnya Udah gitu PJ Washington Pake 19 kali Nembak lagi Memang Kau dilihat Statsnya oke Dia 20 point Dia Tapi Terakhir-terakhir itu loh Terakhir-terakhir itu Dia nembak beberapa Gak ada yang masuk Padahal lumayan open Tembakannya Kayak Golden State udah tau Kayak udah Dari ini lah Dia nembak They took a chance Untuk si PJ Washington Nembak-nembak Dan Ya Terbayar lah Dan dari saat Konghara skornya 94-92 itu Harusnya dia boleh swing Sali lagi Ke Kyrie Kyrie kelihatan minta bola Kelihatan minta bola Tangannya Tapi emang dia Ditembak aja Gak masuk Tapi abis itu But still Overall menurut gue A great road trip Untuk Dallas Masih 4-1 Dan Dallas menurut gue Masih fine Nah I think Aduh Dallas Jangan sampai ketemu Clippers gue lah Di first round Gue takut sih Gue ketemu Pelicans takut Ketemu Dallas takut Tapi Clippers gue Gue lebih mending ketemu Masih lebih mending Gue ketemu Pelicans Karena Dallas itu Kalau udah ada Luka Ada Kyrie Aduh Ada dari Clively Ada Daniel Gafford Gue ngeri sih Takut kalah gue Gue takut banget Sama Luka di playoff sih I think Luka Di playoff sih Pasti akan jago banget sih Akan unstoppable Jadi Itu adalah Bahasan gue Untuk kelas timeout hari ini Side of the day Gue tadi gak sempet nyari Karena ini emang Timenya lumayan crunch banget Lumayan mepet Untuk gue bikin timeout Dan juga researchnya Tapi Sekarang gue mau pindah ke Prediksi Besok ini gue Milih Detroit Pistons Akan compete Melawan Atlanta Hawks Kayaknya besok Pistons Melawan Atlanta Hawks Akan ketat Dan juga semoga Kate Cunningham Besok bisa 30 poin So good luck everybody And ya Sekarang ini kita udah sampai Di akhir kelas timeout Dan terima kasih Kepada semuanya Yang sudah nonton secara full I really appreciate you guys Gue abis ini langsung Edit 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 Upload Abis itu Akan siap-siap lagi Untuk Live-nya Prawira Melawan Beast Red Metal So once again I just wanna say Thank you so much guys For the support And ya Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax